Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Saya punya kenalan ketok wajik Ketok wajik Ketok wajik Kan yang lecet mau belom mbaknya, kok yang di servis mbaknya Bukan masalahnya servis hatinya supaya dia tidak kecewa Kety, nama panjang kamu siapa sih? Kety Indera Jadi apa? Ketyka aku mencintai Boleh, boleh Aku lihat, maaf ya aku kepo instagram kamu, kamu suka selfie-selfie gitu ya? Suka banget Bolehkah kita selfie berdua? Boleh Kaki-kaki? Enggak, 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 enggak boleh ikut Maidan, itu anak buahnya kegusur Iya Gua kira pemain karet Bukan Kalo ada cewek cantuk aduk selfie-selfie Oke, thank you Kety Kety, katanya suka traveling ya? Iya, suka traveling Aku sukanya kamu lagi Jangan mau kalah dong, jangan mau kalah Lu kan udah lama Iya, jadi komandan siap Gua kan baru nyampe Iya, iya Urusan apa? Aku urusan, makanya komandan aku bisa duduknya sebelah-sebelahan sama komandan Aku akan bantu urusan kamu ini sampai semuanya selesai Pas Surya Ya Kalo saya liat nanti komandan udah mulai berlebihan Kenapa? Umurnya Iya bener Udah pernah ngeliat labuan baju? Udah sih kebetulan Yang belum apa? Yang belum ngeliat hati kamu Aaaaaaah Sur Ya, nanti Oke Pak Kety Piki Ayo kita beli ayam bakar di kerawang yuk Jauh banget Aku mau disini Yuk kita ke bengkel yuk Kau boleh? Katanya udah mau selesai komandan Iya Enggak komandan Jadi tinggal ngeluarin nastar baru masukin mobil Mas Yang komandan kemana itu Yang itu Komandan Kalo mobil Kak Kety di bengkel udah beres Tapi kemarin emang harus ke bengkel yuk Udah lama kan gak ganti oli Ya kan baru saya ganti Ganti sendiri bisa Saya baru gantiin olinya Iya Ganti sendiri bisa Habis itu tadi genyi kan katanya mau ke mall juga Oh iya tenang aja Semua mall di Jakarta ini aku kenal orang dalem Oh iya Aku kan yang ngebersihin Mallnya Oh panjang Bukan dong Akses aksi IV Iya 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 Nanti diajak belanja-belanja sama komandan Bener Mobil udah Enggak Enggak kucuri Mau ambil sepatu gua Enggak Enggak Saya mau ngantar komandan Kenapa ngantar apa Mobil udah saya siapin Udah saya panasin Di lapangan lagi Enggak Ini beneran saya panasin Kenapa mobil yang ini yang sport aja Tapi masalahnya Yang dibawakan cuma ini hari ini Kenapa Pintunya dua Komandan tuh punya mobil dua pintu Betul betul Belakangnya bak Dibak Akan dua pintu Apartemen aku yang di menteng gimana Apartemennya ada tapi gak ada yang nempatin komandan Oh gitu Bersih kosong tapi bersih semua kan Bersih bersih saya bersih Itu marmernya mau dateng Itu pelafonnya siapa pasang marmer Lah berat banget Berat dong Masa pelafon marmer sih Ya sekian banyak kesini saya loh Lah pelafon marmer lawan geger otak Ketiban loh ntar Gak Anak orang ini kan gak ngerti Lagi ini lagi Oh iya Oh iya Katanya kemana mau dibanteng sama Bang Oki kesana Gak perlu Saya sendiri aja Saya sendiri aja Kamu mau mau naik mobil yang mana Aku ada mobil listrik Nama mobil manual Kenapa mobil manual dipompa Kenapa dipompa Mobil apa Manual dipompa sama dia Ayo kita berangkat Kakinya gak mau ikut kaki Enggak dong aku juga Saya ajak komandan Komandan izin saya baru balesin email Untuk perjalanan dinas komandan Ke Afrika Selatan Oke Ke Johannesburg kamu nanti tuh Oh iya bener Jadi mau sendiri atau berdua Tambah satu tiket lagi Oke Mbak Katie ikut ke Afrika Selatan Ikut ke Afrika Selatan Jangan lupa saya pesan yang pake macan Pake macan ya Eh komandan saya mau jerapa Tema kamunya Tema ruangan ya kan Tema kamar hotelnya kan Tema kamar hotelnya kan Iya kamu mau yang jerapa ya Iya mau jerapa Yang jerapa Sur yang jerapa sur Yang jerapa sur Yang jerapa Yang jerapa Oke 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 Terima kasih Saya komandan Saya gak ikut Kamu disini Saya bilang disini disini Mau saya pecat kamu Engga komandan Engga Engga Nggak diambil loh Engga Makasih pak Katie ya Udah suka malin tuh Temah lama kamu yang tak gondol loh Oke Udah Gak ada apa-apa Gaya aja ngasih dia Pak Surya Makanya yang bener laki Saya udah bener pak Surya Saya panasin mobilnya Saya bersihin Sedih Aku padahal udah bilang sama mama Aku kerja disini Lu kerja di kantor kepolisian Iya Bilangnya nyetirin komandan Engga Bilangnya Kerja di kantor polisi aja Hah Aduh Eh Kemana nitip Kunci mobilnya Nenek apa Mobil bak sayur Jangan Suka ada ibu-ibunya tidur Nah iya Dia ngapain tadi Kenapa gak nganterin komandan Gak mau dianterin Tadi tuh gara-gara ada cewek Gak mau minta anterin dia Gak mau ngeliatin ginjal gua Gak ada Bahasa aku semua Semua mau kucuri disini Ambil ginjal ST Masa sih ngambil ginjal Aku kayak penculik Jadinya ngambil ginjal orang Gitarin ngeliatin ginjal gua Kasian nih anak Bilangnya sama keluarganya di kampung Kerja di kantor polisi Ya itu justru itu Nyokap lu Nyokap lu nelfonin gua Terus nelfonin pak wendy Nyokap lu nelfonin nyokap gua Nanya apa kabar Baik tutup lagi Berarti Ya itu normal dong Ya itu normal dong wak Berarti Enggak maksud gua Ngapain Ya gak tau soalnya Kau bilangnya apa sih Khawatir sama kerja Kerja di kantor polisi Tapi gak bilang jadi supir Enggak Dikira mamaku polisi Nyokap lu telfon gua Foto ku udah diambil Ditaro dimana-mana Sama keluarga Supaya gak ketilang Hehehehe 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 Nyalahgunaan kekuasaan ya lu Aku foto aja di depan mobil komandan yang ada rencananya Hehehehe Gitu doang? Iya hehehehe Gila gak ketilang? Iya Astaga gak boleh begitu Ki Kasih aja kertas yang ada stempelnya semua Ah nih nih kalo mau nih Ah iya Bilang sama keluarga lu Hehehehe Kalo misalkan ditilang Tunjukin ini aja ke polisinya Ya Gak dilepasin sur Digampar Hehehehe Mamak 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 Nelfon mamak mamak Nah kan jujur deh Ki Halo Siap Halo Oh di belakang Di belakang Kan gak video call Kan ada peluang suara Hehehehe Tunggu Tunggu Kalian baca skrim gak? Kenapa? Kenapa emang? Itu scene nya Boris kayaknya Hehehehe Itu scene Boris Hehehehe Itu scene Boris Hehehehe Namanya bantu temen Bedah Halo Mak Kok lama kali kau ngasih kabar sama Mak Tancerut sehat Tancerut Hehehehe Kan kena Iya tapi gak usah Aku emang berlalu deket sama mamaku Mak Awak sehat di sini Mak Abisin minumnya Niki Ayo Ki Minum Ki Orang siapa itu nak? Gak di kantor kau Hehehehe Awak lagi di kantor kok Mak Baik-baik kan Oki di Jakarta Hehehehe Enggak Mak Awak sehat di sini Mama gak usah kepikiran ya Awak pokoknya udah Kerja awak udah bagus di sini Mak Awak kerja di kantor polisi Pokoknya Ganti nama itu bahasa Ya Oki Awak tuh aku Cocok kali loh foto umi yang kau kirim itu Jadi gak ditilang loh Si Patar kemarin Tapi itu jangan sering-sering ditunjukkan ya Mak Nanti kalo udah ketahuan Ketangkap apa Mak Nanti Hehehehe Gak boleh disalah gunain Siapa ini? Wendy Mak Siapa Wendy? Temannya Oki Mak Polisi Mau nanya Mak Oh iya polisi juga kau Iya aku polisi Mak Mau nanya Mak Mau jangan marah ya Kira-kira line up sahur siapa aja Mak Biasa makmuk kan katanya Oke yang biasa bikin acara cahur Iya Betul Betul Iya Wendi tuh Ada kayaknya namanya ku tengok sih Apa Mak Ada namanya kok kayaknya Ada namanya Mak Eh Alhamdulillah Mak Ada nama aku Mak Ada Gak tau lah ya Gak tau lah ya Gak tau lah ya Gak mau dimitingin Mak Maksudnya Kalo kayak gitu Bilang aja ada Kan malu aku Kan malu Kan malu aku Ditelepon kawanku ada Aku gak ada Kan malu aku Nelponnya ke aku lagi Tengok Oki Iya Mak Adekmu mau ikut juga ke Jakarta Mak ngapain Mak Ya kan kau polisi Uangmu kan banyak Jadi nanti kau selalu adekmu disana Nah Lagi nani sih Ya Kalian kirimkan 2 juta ya Mau bayaran di sana Ya udah Nanti awak kirim ya Mak 2 juta kan Iya Mak Cacat ya Mak Ya baik-baik ya Mak Baik-baik sama Bapak Kenapa lu Mau minta duit ya 2 juta Udah tau tadi Tadi denger lu bilang 2 juta 2 juta 2 juta buat apaan Kayak mana ini aku Kalo adekku mau datang kesini pak Udah gajian belum Belum Baru kerja sebentar Aku baru kerja sebentar Lu kas bond dulu sama komandan Bukan kas bondnya pak Nanti aku gak diterimanya kerja lagi Harus cari hatinya Ambil hati sama komandan Ya lo ambil hatinya Kalo gak gini aja Kalo lu gak diterima kerja sama komandan Kerja sama om gue deh Siapa? Nganter-nganterin snack ke warung Mau gak jagung-jagung sih Pak tapi kalo ini kayaknya Kerja beneran ini pak Kalo gak gitu Bener-bener-bener-bener doang Kalo gak Kalo emang lu butuh kerja banget Kerja sama tante gua Jadi apa pak? Olesen mentega kena start Nah Punya bakery dia Iya Punya bakery Tapi kan saya udah bilang kerja di kantor polisi Ah Yang penting kan penghasilan dulu Ah goreng kerupuk telanjang dada Mau gak? Saya dapet endorse Iya Dapet endorse Pakai kostum Pakai kostum Pakai kostum Ah kalo gak ini kerja di toko roti mau? Ini apa? Nah Nah itu bagian kincir angin suka Mati Mati Saya gak apa-apa lah Yang penting kerja lah Lajan ini adek mau datang Ah penting lah kepala Jangan disuruh datang lah Gimana lah aku ini pak Jujur aja deh Kerjanya bagian apa Di kantor polisi Masa aku bilang sama mamaku supir Nanti kau bilang Mak aku supir Apa kata mamaku Kenapa dia Paket dia Mak lu pancelain banget soalnya Ya bilang aja apa adanya Lu cari cara supaya lu diinget terus sama Komandan Ya iya Ya iya Lu harus ada terus Kayak kiki ini Bisa ABC dia udah sampe J Ayo iya Kiki bilang ABC Ya udah aku bakal nempel komandan terus Oh udah belum Ya yang penting lu tempel komandan Lu tempel aja dia terus Lu support apa kegiatannya dia Dia kan lagi deketin cewek lu siapin Oh iya Bunga Gu siapin ya Jadi pas dia masuk mobil udah tabur bunga Set Asih air mawar dua botol Ya Jarah Enak banget semenjak ada Nami Ada yang caring sama gua Gak kayak orang2 di luar sana yang bikin pojok aduan Biasanya bikin repot doang Halo Halo Ya pak Halo Ya Lapor pak Sur Tolong ini di perempatan macet banget nih pak Lampunya pada mati Hah Lampunya mati Perempatan mana pak Emang ga ada petugas disana Petugasnya ada pak Ini saya lagi di perempatan si dodol nih pak Cuman tadi pas saya lapor Malah disuruh ke bengkel Lah emang lampu apa yang mati Lampu motor saya sih pak Udah dari kemarin mati Gua takap lu Gua takap lu Kan bikin emosi aja kan Nambil pizit lagi Enak enak kan lu Jam segini ngadem di kantor makan pizza Udah dapet tilangan lu Eh Gak maksudnya hari ini kan kerjaan lu Bikin rahasia Iya Ada Antek-antek gua yang jalan Siapa ini Ah lu belum tau Ini asisten gua namanya Nami Enak banget dibikin Iya dong Pak Surian Iya Kayaknya ini di depan macet pak Ada kakek-kakek yang ragu mau nyebrang Jadi bikin macet nih Oke 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 Cegera di atas ya Nami Aku mau minta tolong dong Itu ada kakek-kakek mau nyebrang Tolong dibantuin nyebrang ya Wush Bagus Bagus Iya Wah Keren banget Doi dong Bisa disuruh-suruh kayak gitu suruh Lah iya Gua kemarin suruh bobok dapur deh bisa aja Eh gua mau dong cari dimana itu Nami itu daily hero gua dari Oronamin C Oh Iya gercep banget bantuin gua ngelindungin gua tiap hari Itu minuman apa tuh suruh? Nih gua kasih tau ini Oronamin C Oh Minuman vitamin C buat penuhin kebutuhan vitamin harian gua tiap hari Kandungan vitaminnya paling lengkap Hmm Ada vitamin C vitamin B dan madu Pas banget buat kebutuhan satu hari padika Wah Itu minuman vitamin ternyata Hmm hmm Gua pikir minuman energi Abis botolnya coklat begitu Aduh Sembarangan gua kasih tau lu Botol coklat ini buat ngelindungin kandungan vitamin di dalamnya Biar ga rusak kena sinar matahari langsung Oh Itu Salah paham berarti Iya Cobain dong Nih gua kasih yang ini Oronamin C Hah Sini 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 Jangan muter-muter Kayak ajis muter-muter begitu Kakek kenapa ngikut kesini Di jalan tadi panas banget Hmm Jadi terpaksa saya ngikutin ini kesini Oh gitu Yaudah Oke ini saya kasih ya Nih kek Minum Ayo kita minum bareng-bareng Ayo Wah Enak banget sur Biasanya lambung gua ga kuat kalo vitamin asem kayak gini Tapi ini enak dan ga asem Iya dong Oronamin sih kan ada manis madunya Aman dikonsumsi untuk semua umur Termasuk buat kakek-kakek ini Iya Oronamin sih Vitaminnya Enak Yaudah Nami tolong kakek-kakek ini Antrin pulang ya Antrin pulang ya Antrin pulang Ama kakek Ya Oke Ya toh kan tuh Ah Nih pegang Oke Ayo kek Diantrin Nami naik motor ya Makasih Makasih Ya hati-hati-hati Ya hati-hati ya Danami Hati-hati ya Men Ya Perasaan gua kok ga enak ya Kan asisten lu Sigap Tapi tangannya pendekan dia Aman Kan Kan saya bilang Saya udah ga mau diantara sama kamu Ini akibatnya Kenapa sih komandan Apanya katanya bawa mobil pelan-pelan Pelan-pelan apa? Orang emang digas Malah digadoin Gimana sih? Sabar 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 Bahaya itu ga boleh Apa kejadiannya Saya kan dulunya sering bawa angkot Ya Jadi saya kayak bawa angkot aja Saya ga bisa Pakai AC Saya buka kacanya Dia udah gitu jahil nih Kenapa? Itu lubang AC Diisi pasir Jadi begitunya Sengah aja kamu kan? Sengah aja kamu nih Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak Yang dipersembahkan oleh KES 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 selamat menikmati